Intro Beredar sebuah kabar yang cukup viral di media sosial Twitter atau yang sekarang mempunyai nama X dimana menjadi trending pertama dengan hashtag selamat tinggal PDIP dimana hal ini semua terjadi akibat video lama dari Megawati yang sempat menyindir secara tidak langsung kepada Bapak Joko Widodo karena tanpa kehadiran PDIP Bapak Joko Widodo tidak mungkin bisa ada seperti sekarang ini atau tidak mungkin bisa menjadi Presiden Republik Indonesia banyak sekali respon negatif yang diberikan oleh masyarakat Indonesia bahkan mulai menyangkut pautkan antara kedua partai yaitu PDIP dengan Gerindra maka hal itu menyatakan perang dingin antara kubu pasangan 02 dengan kubu pasangan 03 secara tidak langsung dan ini diangkat dari fans masing-masing terutama fans yang tidak menyukai PDIP maju di dalam politik 2024 banyak sekali serangan dan opini seperti PDIP mulai tidak peduli dengan Wong Cili padahal dulu program dari PDIP adalah bersama dengan Wong Cili tetapi menariknya adalah memang tidak bisa dipungkiri persaingan politik 2024 dari hari demi hari semakin seru dan terlihat saling menyalakan bahkan beredar juga sebuah kabar pada hari itu pemasangan baliho capres nomor urdua di depan polsek maupun di atas kantor polisi kota Mojokorto dan hal itu dilihat secara langsung oleh warga yang berada di kota Mojokorto bahkan menurut Humas Polda Jawa Timur memberikan statement secara resmi bahwa itu pemasangan baliho dilakukan oleh pihak bawaslu dimana secara umum itu tidak boleh dilakukan ya teman-teman tapi kalau kita melihat informasi yang lebih dalam beredar juga ada dua narasi dimana baliho itu dilakukan oleh salah satu tim dari calon presiden tetapi di faktor yang lain mengatakan bahwa itu dipasang oleh bawaslu dan meskipun siapapun yang memasangnya apalagi di atas kantor polisi maupun di depan polsek hal itu tidak boleh dilakukan karena itu melanggar kode etik di dalam politik 2024 di mana bukan menjadi rahasia umum lagi selama kampanye di tahun 2024 untuk politik 2024 nama dari TNI maupun Polri bahkan ASN juga harus netral dengan kata lain tidak boleh memasang baliho di tempat dari mereka bekerja teman-teman jadi meskipun itu dipasang oleh tim calon masing-masing maka itu tidak boleh dilakukan lalu bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini coba dong tolong tulisi kolom komentar dan teman-teman juga jangan lupa pada hari Jumat 22 Desember 2023 pukul 6 sore waktu Indonesia Barat akan ada debat perdana calon wakil presiden jadi teman-teman bisa stay tune saja lalu teman-teman mendukung siapa di politik 2024 coba dong tolong tulisi kolom komentar Bagaimana cara menyiapkan satu pendidikan kalau akses pendidikan yang bisa diberikan berarti sampai tingkat SMA, SMK atau segera jatman dan sebagainya maka anak-anak akan terdorong untuk bisa meningkatkan kapasitas kalau nanti dia harus bekerja, disiapkan oh investasinya gampang masuk dimudahkan, IJ-nya gampang pemerintah memfasilitasi sehingga ketemu antara dunia usaha industri dengan sekolah anak-anak disiapkan